Intro Ratusan masa melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Asahan saat mendengarkan pidato kendegaraan Presiden. Aksi demo tersebut berlangsung ricu karena PLT Bupati Asahan tidak menjumpai pengunjuk rasa. Kehadiran pendemo yang bertepatan dengan agenda paripurna dan mendengarkan pidato kenegaraan oleh Presiden Republik Indonesia itu menuntut kepada pemerintah Kabupaten Asahan agar Dusun 3 Desa Bukit Kijang, Desa Gunung Melayu dapat menikmati aliran listrik negara. Pasalnya masyarakat Dusun 3 Desa Bukit Kijang sudah 50 tahun tidak merasakan kemerdekaan dengan kegelapan di waktu malam. Pengunjuk rasa berharap pemerintah segera merealisasikan listrik PLN di desa tersebut. Jika tidak terpenuhi, masa akan melakukan aksi unjuk rasa kembali dengan masa yang lebih besar. Terpaksa turun ke jalan, ke depan kantor DPRD Kabupaten Asahan, menuntut dan menesah PEMTAP Kabupaten Asahan untuk segera menyelamatkan Masyarakat Dusun 3 Bukit Kijang, Desa Gunung Melayu, Ketamatan Rauni Kabupaten Asahan. Apa masalahnya? Permasalahannya selama 50 tahun masyarakat di sana tidak pernah dialiri oleh arus listrik. Maka dengan ini kami nyatakan sikap kepada PEMTAP Asahan untuk melakukan penyelamatan menjelang hari kemerdekaan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Abdul Rashid Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.